Lapangan mini soccer atau sepak bola mini perdana di Kalimantan Barat resmi dibuka di Jalan Karya Desa Pal 9 Kabupaten Kubur Raya. Lapangan yang tidak hanya bisa digunakan oleh anak-anak ini disewakan mulai harga Rp250.000 hingga Rp500.000 per jam. Para pecinta olahraga sepak bola di Kota Pontianak dan sekitarnya kini bisa menikmati fasilitas mini soccer atau lapangan sepak bola mini. Lapangan mini soccer perdana di Kalimantan Barat ini terletak di wilayah batas kota tepatnya di Jalan Karya Desa Pal 9 Kejamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubur Raya. Menurut sang pemilik Doni Setiawan, ide mendirikan lapangan ini berawal dari keinginan untuk memfasilitasi anaknya bermain sepak bola. Agar sang buah hati tidak perlu jauh mencari lapangan untuk berlatih bersama teman-temannya. Dengan adanya fasilitas ini, Doni berharap dapat turut mendorong tumbuhnya atlet muda handal dari anak usia dini. Yang pertama itu adalah dia base atau basic dari sepak bola yang populer saat ini. Jadi inti atau prinsipnya itu adalah kita mau membuat pendidikan buat anak-anak usia dini. Yang bermain sepak bola yang baik, yang benar, khusus di Kalimantan Barat ini saya merasa miris bahwa dari tahun Indonesia Merdeka ya 1945 sampai sekarang 78 tahun Tidak ada satu orang pun dari Kalimantan Barat masuk ke tim nasional. Ya itulah, makanya saya terinspirasi untuk sama Kak Nana menjadikan ini lapangan mini soccer. Jadi base-nya adalah mini soccer ya, yang nanti jenjangnya akan menjadi seorang pemain sepak bola. Levelnya kita nggak mau yang nasional, kalau bisa yang internasional. Kita mulai dari sini, seperti itu. Tidak hanya dapat digunakan oleh anak-anak, lapangan mini soccer yang memiliki luas sekitar 50 x 30 meter, dengan lantai menggunakan rumput sintetis ini juga dapat digunakan oleh kalangan dewasa. Lapangan dibuka secara terbatas dimulai tanggal 18 September 2023 dengan biaya penyewaan yang ditawarkan dari Rp250.000 sampai Rp500.000 per jam.